Informasi selanjutnya, ratusan warga kampung gudang kota Bogor hingga selasa siang masih mengungsi di sebuah sekolah. Ya, rumah mereka habis terbakar dan masih bingung harus mengungsi kemana. Selasa siang, bantuan makanan terus berdatangan bagi korban kebakaran di kampung gudang kota Bogor, Jawa Barat. Petugas badan penanggulangan bencana juga masih melakukan pendataan ratusan warga korban kebakaran yang mengungsi di sebuah sekolah. Gak ada, cuman dari badan. Ini bagi orang yang dikasih. Itu bagi anak saya, caranya gak orang yang dikasih. Upaya bantuan dari pemerintah, Pak Tak, udah ada? Belum ada. Sementara sejumlah warga lain berusaha mengaisi sisa barang-barang mereka dari puing rumah mereka. Pemerintah kota Bogor rencananya akan menyewakan rumah bagi 76 keluarga yang menjadi korban kebakaran ini. Keluarga untuk bisa ke tempat tinggal dulu. Alhamdulillah, malam sudah kita ambil sikap dijadikan tempat sementara penampungan itu di SD gitu kan. Lekal-ekal itu insya Allah kita akan ambil sikap untuk disewakan rumah tinggal sementara selama 3 bulan nanti. Senin kemarin kebakaran menghanguskan 50 rumah di permukiman padat penduduk di kampung gudang kota Bogor. Kencangnya tiupan angin membuat kobaran api yang berasal dari hubungan arus pendek listrik ini pun sulit dipadamkan. Dedy Jumhana melaporkan untuk NET.